Kitab Bilangan Pasal 2 Tempat perkemahan Israel menurut suku-sukunya Tuhan juga memberikan perintah-perintah ini kepada Musa dan Harun Setiap suku harus mempunyai daerah perkemahannya sendiri Dengan bendera serta tiangnya masing-masing di sekeliling kemah suci Dalam jarak yang agak jauh Jadi kemah suci itu ditempatkan di tengah-tengah suku-suku itu Beginilah susunan penempatan suku-suku itu Suku, pemimpin, lokasi, sensus atau pasukan Yehuda, Nahason, Putra Aminadab Sebelah timur kemah suci 74.600 orang Isakhar, Netaniel, Putra Zu'ar Di sebelah Yehuda 54.400 orang Zebulon, Eliab, Putra Helon Di sebelah Isakhar 57.400 orang Jadi pasukan di perkemahan pihak Yehuda Berjumlah 186.400 orang Ketiga suku ini merupakan rombongan pertama yang berjalan di muka Apabila bangsa Israel pergi ke sebuah daerah perkemahan yang baru Suku, pemimpin, lokasi, sensus Ruben, Elizur, Putra Sedeur Sebelah selatan kemah suci 46.500 orang Simeon, Selumiel, Putra Zurishadai Di sebelah Ruben 59.300 orang Gad, Eliasaf, Putra Rehuel Di sebelah Simeon 45.650 orang Jadi pasukan di perkemahan pihak Ruben Berjumlah 151.450 orang Ketiga suku ini merupakan rombongan kedua Yang berjalan di belakang rombongan pertama Apabila bangsa Israel pergi ke sebuah daerah perkemahan yang baru Yang berikutnya ialah Rombongan Kemah Pertemuan dengan Kaum Lewi Apabila bangsa Israel melakukan perjalanan Setiap suku tetap berada di dalam rombongannya Dengan bendera masing-masing Menurut penempatan mereka di perkemahan Suku, pemimpin, lokasi, sensus Efraim, Elisama, Putra Amihud Sebelah Barat Kemah Suci 40.500 orang Manasheh, Gamaliel, Putra Bedazur Di sebelah Efraim 32.200 orang Benyamin, Abidan, Putra Gideoni Di sebelah Manasheh 35.400 orang Jadi pasukan di perkemahan pihak Efraim ialah 108.100 orang Dan mereka merupakan rombongan ketiga Yang berjalan di belakang kedua rombongan yang terdahulu Suku, pemimpin, lokasi, sensus Dan, Ahyezer, Putra Amishadai Sebelah utara Kemah Suci 62.700 orang Asher, Bagiel, Putra Okhran Di sebelah Dan 41.500 orang Naftali, Ahira Putra Enan Di sebelah Asher 53.400 orang Jadi pasukan di perkemahan di pihak Dan Ialah 157.600 orang Mereka merupakan rombongan keempat Yang menjadi barisan belakang Apabila bangsa Israel melakukan perjalanan Ringkasnya Bala tentara Israel itu berjumlah 603.550 orang Tidak termasuk orang Lewi Yang dibebaskan dari kewajiban menjadi tentara Atas perintah Tuhan kepada Musa Demikianlah bangsa Israel mendirikan perkemahan mereka Setiap suku dengan benderanya Di daerah-daerah Yang telah diperintahkan Tuhan kepada Musa Yang telah diperintah Yang telah diperintah Yang MI